Halo Sobat Pindah Katolik, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel youtube Pindah Katolik. Terima kasih. Ketika berkunjung ke Indonesia April 2008, Pastor David M. Kamler O.P., Promotor Jenderal Dominikan Awam, mempresentasikan bahwa dalam keluarga Dominikan, peran serta yang paling besar dalam ordo adalah dari awam yang kini beranggotakan sekitar 150 ribu orang di seluruh dunia atau 80% dari jumlah keluarga Dominikan. Jelaskan bahwa imam dan bruder hanya sekitar 6 ribu orang atau 3,2%, suster kontemplatif sekitar 3 ribu orang atau 1,6%, dan suster kontemplatif hingga aktif anggota DSI Dominikan Sister International sebesar 26 ribu orang atau 14%. Keberadaan persaudaraan Dominikan Awam di Indonesia sudah diketahui dan dicatat oleh Master General di Roma. Ketika dua orang awam mendampingi suster Lucia M. Khusrini O.P. dalam pertemuan leadership Asia Pasifik di Kausiung pada tanggal 2 hingga 7 Februari 2009, terjalin hubungan lobby resmi antara mereka dengan para koordinator awam di regio Asia Pasifik terutama di Taiwan, Filipina, Hong Kong, Salomon, dan Australia. Dan persaudaraan Dominikan Awam Indonesia atau PDAI juga berdampak jelas dalam peristiwa internasional, khususnya Asia Pasifik, saat berlangsung konferensi Justice and Peace and Care of Creation Asia Pasifik di Filipina dan kemudian di Sawangan, Jakarta pada Juli 2011. Sebanyak empat anggota Dominikan Awam Indonesia ikut bersama Sester Lucia M. Khusrini O.P. dan Pastor Andreas Kurniawan O.P. dalam pertemuan leadership Dominikan Family di Ho Chi Minh, Vietnam pada Februari 2012. Semua itu membawa nama keluarga Dominikan Indonesia semakin utus sebagai satu keluarga. Tanggal 15 hingga 18 November 2012, koordinator ICLDF Asia Pasifik yang baru, Belen Loreza Tanko O.P. mengunjungi Indonesia, khususnya Jakarta, Cirebon, Yogyakarta, dan Surabaya. Dia menjelaskan hasil-hasil pertemuan pertama para koordinator yang baru di berbagai belahan dunia dengan promotor General Awam Pastor David M. Kamler O.P. Waktu itu, Dominikan Awam Indonesia belum dapat dibentuk sebagai chapter atau komunitas persaudaraan Dominikan Awam yang resmi dan terdaftar karena keberadaan sebagai chapter serta pendaftaran resmi di Kuria Ordo Baru dapat dilaksanakan bila sudah ada minimal 6 orang yang sudah proses kekal. Itulah persyaratan dalam anggaran dasar persaudaraan Dominikan Awam didamping juga adanya surat rekomendasi dari paroki dan keuskupan setempat. Waktu berjalan sehingga pada tanggal 3 Januari 2015 sudah ada 16 anggota di Jakarta yang mengucapkan proses kekal di hadapan Romo Andreas Kurniawan O.P. Maka dimulailah pengurusan peresmian kanonik mulai dari mengurus surat rekomendasi paroki dan kemudian juga dari keuskupan Agung Jakarta. Sehingga pada bulan September 2016 semua surat-surat yang diperlukan untuk mendapatkan pengakuan kanonik sudah lengkap dan dikirim ke Provinsial Filipina.